Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat pertunangan Lula dan Henry dipastikan akan gagal guys dan ini berawal dimana Lula dan Henry datang ke butik untuk mencari gaun untuk pesta pertunangannya sungguh sangat kebetulan sekali ya guys karena pasya juga datang ke butik itu untuk mencari gaun pesta perkawinannya Hai tapi di saat Friska sedang pergi ke toilet asa mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terhalang gording pasya juga mendengar suara seorang laki-laki yang menyebut-nyebut sayang kepada perempuan yang sedang menangis tersebut karena pasya merasa penasaran pasya pun kemudian membuka gordennya dan ternyata di dalam terlihat seorang wanita bersama Henry Henry dan wanita itu pun terlihat sangat terkejut ketika melihat pasya pasya bilang kepada mereka jika dirinya mendengar seorang wanita yang sedang menangis tapi mereka menutup-tutupinya dan bilang jika suara yang didengar pasya itu hanyalah suara dari TV tapi pasya kini merasa curiga kepada si Henry itu nih guys karena pasya sangat yakin jika seara suara tadi itu terdengar dari ruangan dimana saat itu hanya ada Henry dan isi wanita itu pasnya belum mengetahui kalau Henry sebenarnya ada hubungan dengan wanita yang ternyata pemilik butik tersebut sebenarnya Henry adalah pacar dari perempuan itu karena tanpa persetujuan orang tua Henry Henry juga kini bilang kepada wanita ini jika dirinya terpaksa akan bertunangan karena dipaksa orang tuanya bisa dipastikan ya guys jika si Henry ini sebenarnya masih sangat mencintai si wanita itu kemungkinan besar pasya dan lula juga akan mengetahui tentang hubungan Henry dengan si wanita ini tentunya lula akan sangat kecewa karena Henry ternyata mempunyai hubungan dengan orang lain selain dirinya dan lula juga akan bilang kepada Pak Armand tentang Henry rencana pertunangan Henry dan lula pun akan terancam dan dipastikan akan gagal lalu bagaimana dengan Nana yang membaca pesan di handphonenya Dewa Dewa curiga jika pesan tersebut pengirimnya adalah Dewi karena sebelumnya Dewa sudah mengacuhkan Dewi setelah Dewi membantunya melawan rombongan Tony yang akan menghabisi Dewa Dewi juga sangat kesal kepada Dewa karena Dewa sangat acuh kepadanya dengan hal itu Dewa curiga jika pesan tersebut dari Dewi yang sengaja mengirim pesan untuk Dewa yang berisi kata-kata yang akan membuat tanah akan murka kepada Dewa bagaimana jika benar tentunya ini akan menjadi masalah yang sangat besar ya guys untuk Dewa dan juga Nana tapi mudah-mudahan saja semua permasalahan Dewa akan segera berakhir ya guys dan si Dewi segera pergi dari kehidupan Dewa dan tak akan mengganggu rumah tangganya Dewa lagi oke guys mungkin hanya itu saja ulasan dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode nanti malam di video Mimin kali ini untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus alur cerita buku harian seorang istri selanjutnya setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SJTP oke guys kini saatnya Mimin pamit dulu terima kasih sudah menonton dan buat yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe-nya serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih